Kita mau lanjut bikin-bikin atau berkreasi dengan kentang, ya kan? Ini siapa tau bisa jadi ide di akhir pekan. Kalau misalnya berantakan gagal, nggak apa-apa. Jangan takut. Yang penting dicoba dulu, ya. Bener. Nah, kalau misalkan keras tolan cepat saji, aku seneng banget nih, salah satu yang kupesan adalah baked potato. Yang isinya tuh macam-macam. Nah, ini tadi aku udah coba panggang satu kentang, ya. Aku masukin ke dalam microwave, gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau sering-sering beli, bisa bikin sendiri, gampang banget. Karena bener-bener tinggal masukin kentang ke microwave, gitu ya. Atau direbus. Sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu, nih. Ya, sesuai diinginkan, ya. Segampang itu. Abis itu kamu bisa agak dikerok, gitu, isinya. Bener. Nah, kalau misalkan potato wedgie itu... Bake. Atau baked potato itu, kulitnya nggak apa-apa, Riz. Sebenernya nggak apa-apa, ya kan? Udah dibersihin juga dan bisa dimakan. Sebenernya aku juga suka makan pakai kulitnya juga. Nah, aku mau berkreasi. Ini agak aku isi kembali dikit-dikit aja. Udah dimasukkan kembali. Nggak apa-apa, maksudnya. Boleh, setelah dihancurkan, ya. Tambahin lagi dong mungkin kentangnya. Buat aku, kan? Buat aku, sih, Riz. Dia bikin sendiri, dia makan sendiri. Iya. Ini sayang, loh. Ini belum lima menit aku makan, ya. Nah, ini. Kemudian, hari ini aku pengen isi sama tuna. Nah, ini tunanya tadi aku tambahin bawang putih, loh. Oh, iya, nih. Kamu bisa lihat, ya, disini ada tambahan bawang putihnya. Iya. Lus. Tambahin lagi, Shila. Iya, ya. Sabar, Riz. Yes. Oke, terus abis itu, oh, mungkin tadi kan ada, apa namanya, smoked beef yang belum dipotong kecil-kecil bisa ditaruh juga dong, ya. Bisa juga, cuma kalau misalkan segitu kayaknya kegedean ya, Riz, ya. Boleh, kamu coba bantuk potong-potong. Ini, biasanya masak-masak tuh pakai tangan, gini deh. Ini, misalnya kayak gini deh. Tuh. Yes. Gitu ya? Lus. Yes, nah. Ini kita pindahin. Oke. Tep. Nah, abis itu aku kasih saus sedikit. Oh, sausnya mungkin di sampingnya ya. Oh, langsung di atasnya boleh sesuai selera juga, nih. Suh, nah tadi kayak pakai seni ya. Dan kalau misalkan, wah. Wah, ini mozzarella-nya tadi udah beku, ya. Iya, kalau misalkan kamu punya microwave pasti di rumah, ya. Betul. Bisa diusahakan nih mozzarella-nya, tapi kalau misalkan mozzarella-nya udah beku, nggak apa-apa. Tetap nggak mau ngurangi kelezatan. Nggak apa-apa, benar, karena kan sudah ada smoked beef, sudah ada tuna juga dicampur dengan bawang putih. Kalau mau pakai yang hijau-hijau biar cantik, boleh juga dikasih di atasnya hijau-hijaunya. Benar, abis itu tinggal dikrop, hop, makan. Atau makan sama kulit-kulitnya juga nggak apa-apa, karena tadi benar katanya sudah dicuci juga. Dan ini juga sudah matang. Oke, coba lihat. Karyaku hari ini bersama kentang. Bersama kentang. Ini dia ya. Tinggal emm aja. Itu berasa kok, berasa banget. Dan ini kentangnya tadi kan. Isiannya juga bisa macem-macem. Isiannya macem-macem, kentangnya ada rasa agak manis juga. Dan ini bisa menjadi penggantinya nasi. Benar, dan yang kita pakai ini adalah, kalau tadi kita bahas di awal adalah kentang kuning ya. Jadi kentang kuning ini beda sama kentang putih. Kalau putih kan memang agak hambar. Tapi kalau kuning ini memang sedikit rasa kentangnya itu lebih berasa ya. Rasanya lebih berasa banget.